Selamat pagi Selamat pagi buat seluruh masyarakat Provinsi Jambi, masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat 11 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, kembali saya memberikan informasi pembukaan Poroprop Jambi yang ke-23 tahun 2023 cabur karate hari ini resmi dibuka. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa cabur cabang olahraga beladiri karate ini memang termasuk yang terakhir untuk berangkat di Poroprop Jambi tahun 2023 dan tentu banyak harapan besar di sini untuk Kabupaten Tebu sendiri dengan mengirim 21 atlet, 5 orang ofisial dan manajer dan tentunya harapannya bisa berprestasi di tingkat Poroprop Jambi tahun 2023 ini. Informasi juga yang bisa kami sampaikan ini adalah situasi daripada pembukaan untuk cabur Poroprop pada cabur karate masuk saya di Poroprop Jambi ke-23 tahun 2023 dan mudah-mudahan terkait pembukaan dan postingan ini nanti acara dari awal hingga akhir tentu bisa berjalan dengan lancar dan tentunya buat para atlet untuk bisa menjaga sportivitas, jaga diri, jaga kesehatan dan tentunya jaga nama baik Kabupaten Kota yang ada di Poroprop Jambi sebagai tempat mengutus saudara-saudara yang ada di kejuaraan ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaatnya semuanya admin tentu mengucapkan selamat dan sukses selamat bertanding untuk seluruh karateka yang ada di Poroprop Jambi mudah-mudahan Poroprop Jambi yang ke-23 tahun 2023 terkhusus untuk cabur karate ini bisa cemerlang dan berjalan dengan lancar. Itu saja selamat siang sukses Selatan Negeri Salam Terkhusus untuk cabur karate Mas Mopi Terkhusus untuk cabur WOOD Terkhusus untuk cabur